Intro Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Buce Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menyusun gambar yang berasal dari sejumlah pengambilan gambar atau tag Seperti yang tampak berikut ini, ini adalah tag 1 dari Arm Robot Dan ini adalah tag 2 Ini adalah tag 3 Dari samping Kemudian berikutnya adalah tag 4 yang saya ambil dari angle tepat di bagian atas Arm Robot ini Gambar dari tag 1, 2, 3, 4 ini saya susun Sehingga menghasilkan yang ada di sekuen hasil ini Tanpa rangkaian gambar ini seolah-olah merupakan shooting dari Arm Robot hasil dari 4 kamera pada 4 angle yang berbeda Padahal dilakukan oleh satu kamera saja dengan 4 kali pengambilan gambar Tag 1, 2, 3, 4 Saya akan tunjukkan caranya Pertama saya putuskan saya akan memakai audio dari tag 4 Maka audio 3 saya hapus Kemudian juga audio dari tag 2 saya hapus Demikian pula dengan audio dari tag 1 Kemudian saya akan menandai bagian permulaan Kalau menghapus ini dijepit Saya cut dulu Kemudian tag 2 juga Pas tepat menghapus dijepit Saya pendekan clipnya Kemudian juga tag 3 pada saat menghapus dijepit Saya pendekan Dan pada tag 4 Anda akan mengerti maksudnya bahwa Semua awalan dari klip ini memiliki awalan yang sama Yaitu pada saat penghapus dijepit Saya pindahkan video dari tag 4 ke video 4 Tag 3 ke video 3 Tag 2 ke video 2 Dan tag 1 ke video 1 Semuanya rata kiri Artinya semua klip tersebut memiliki Awalan yang sama Yaitu penghapus dijepit Saya pilih semuanya Saya pindahkan ke kiri Kita akan mempelajari gambar-gambarnya lebih lanjut Yang ada di video 4 Video 3 Kita lihat bahwa Entah video 4 Atau video 3 Atau video 2 Atau video 1 Semuanya ini memiliki awalan yang sama Yaitu penghapus dijepit Setelah saya panjangkan tag 4 ini Demikian pula saya panjangkan tag 1 Tag 2 Dan tag 3 Apa yang tadi telah sempat kita potong Kita panjangkan lagi Sesuai dengan ukuran aslinya Ini saya akan memakai tag 1 Sebagai awalan Tepat pada saat pemberian perintah di laptop Karena itu tag 2, tag 3, ke 4 Saya potong dan saya ratakan kiri Sekarang kita akan mempelajari Gambarnya tag demi tag Ini adalah tag pertama Saya pelajari Gambarnya Lihat bahwa ketika objek penghapus sudah keluar dari frame Maka saya potong disini Kemudian saya lanjutkan play Objeknya muncul lagi pada frame monitor kita Disini Maka saya potong Dan bagian ini saya buang Dengan Dekanan clear Sisanya dapat saya pakai Oke sekarang kita pelajari tag 2 Tag 2 Dimulai dari menjepit Kemudian Objeknya keluar dari frame disini Maka saya potong disini Kemudian Objeknya muncul lagi disini Saya potong lagi Sisanya Dapat saya pakai gambarnya Maka Bagian inilah yang saya buang Dengan clear Saya pelajari sekarang Tag 3 Nah disini Objeknya keluar frame Saya potong Disini saya potong Kemudian Disini muncul lagi Menghapusnya Saya potong disini Gambar seterusnya Bisa saya pakai Karena itu yang saya potong Hanya bagian ininya Saya buang Kemudian kita pelajari gambar 4 Tag 4 Disini penghapus keluar dari frame Maka saya cut Kemudian disini Masuk lagi ke frame Maka saya cut disini Dan inilah yang saya potong Maka sekarang kita punya Video 1, 2, 3, 4 Dari tag 1, tag 2, tag 3, 4 Kita sekarang akan melakukan pemilihan Pada durasi tertentu Mana tag Yang akan kita pakai Saya putuskan Saya coba Memakai tag 1 Dari video 1 Saya akan gunakan Sampai dengan disini Tapi kemudian Gambarnya hilang Maka saya perlu menyiapkan Gambar dari Tag berikutnya Dalam hal ini saya pakai Tag 2 Dan sisanya yang tidak saya pakai Enable-nya saya non-aktifkan Demikian pula Tag 4 Videonya ini Saya klik kanan Enable-nya saya non-aktifkan Demikian pula Dengan tag ketiga Klik kanan Enable-nya saya non-aktifkan Dengan demikian Sampai dengan durasi ini Yang terpakai adalah Tag 1 Kemudian Untuk selanjutnya Kita punya pilihan Apakah kita menggunakan Tag 2 Atau tag 4 Inilah gambar tag 4 Saya pelajari Gambar tag 2 Saya putuskan Saya akan memakai Gambar dari Tag 2 Karena itu Disini saya potong Dan disini Saya akan Menon-aktifkan Option enable-nya Sehingga Yang terpakai adalah Tag 2 Kemudian disambung dengan Gambar dari Video 4 Hasil dari tag 4 Kemudian dari Tag 3 Demikianlah seterusnya Pengerjaan tersebut Yang kita lakukan Adalah Memilih Gambar mana Tag mana yang akan kita ambil Kita potong-potong Kemudian Yang jelas tidak akan terpakai Kita buang Kita clear Atau delete Kemudian yang Kita uji belakangan Dan ketiga gambarnya Tidak kita pakai Dapat kita Non-aktifkan gambarnya Dengan Menon-aktifkan Pilihan enable-nya Demikian seterusnya Anda harus mencoba sendiri Teknik ini Agar dapat Lebih mengerti Apa yang telah Saya lakukan Dalam proyek ini Sehingga Anda dapat Mencapai Hasil Seperti Ini Rangkaian gambar Seolah-olah Dishooting oleh Empat kamera Pada angle Yang Berlainan Demikianlah Demikianlah Tutorial Yang dapat Saya sampaikan Pada kesempatan ini Sampai jumpa lagi Pada Tutorial-tutorial Berikutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!